Boboiboy Story Asal-usul Boboiboy Story Suatu ketika, saat Adudu dan Probe menemukan power spera terbaru, muncullah Boboiboy dan kawan-kawan. Boboiboy mencoba menghentikan niat buruk Adudu. Namun Adudu beralasan bahwa power spera itu adalah miliknya, itu seperti gambar yang sudah ditakdirkan. Tanpa banyak bicara Adudu langsung bertindak, ia meletakkan tangan kanannya di atas citakan. Dan power spera pun terbuka. Lalu Adudu mengambil power spera tersebut, dan ia pun aktif. Boboiboy pun memperingatkan kepada power spera atau pasobot, bahwa Adudu bukan tuannya. Mendengar hal itu, Adudu membantah bahwa jangan dengarkan Boboiboy, lalu ia memperintahkan Probe untuk mengambil benih Okokuak. Setelah benih itu dimasukkan ke dalam pasobot, terjadilah kejanggalan pada tubuh pasobot. Tubuhnya mengeluarkan akar dan masuk ke dalam tanah. Dan tiba-tiba muncullah Jumbo Saur dari dalam tanah. Dengan terpaksa Boboiboy dan kawan-kawan bertempur dengan Jumbo Saur yang tidak terkendali, mereka mengeluarkan jurusnya masing-masing. Yaya dengan kekuatan pengendali gravitasinya, Yim memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu sehingga mampu bergerak cepat. Sedangkan tokoh utama kita, Boboiboy berubah menjadi pengendali elemental api. Mereka menyerang Jumbo Saur dengan memotong setiap akar yang menyerang dan melilik mereka. Meskipun mereka memotong akar Jumbo Saur, namun akar tersebut terus tumbuh lagi. Itu dikarenakan kekuatan milik pasobot yang bersatu dengan Jumbo Saur. Melihat Yaya dan yang tertangkap oleh akar Jumbo Saur, Boboiboy eleman tal api yang tidak bisa mengalahkan Jumbo Saur. Ia berubah menjadi Boboiboy Gempa. Namun setelah berubah menjadi Boboiboy Gempa pun, ia masih tidak mampu mengalahkan Jumbo Saur. Sambil bingung dan berpikir, akhirnya Boboiboy memutuskan untuk berubah menjadi Boboiboy Kuasa Dua. Yaitu Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri. Boboiboy Duri menyerang dengan kekuatan akarnya, dan ia mampu menangkap serta melilit Jumbo Saur. Sedangkan Boboiboy Solar menyerang atap dari bangunan piramid tersebut, mengakibatkan atap runtuh dan menimpa Jumbo Saur. Jumbo Saur pun tertimpa bangunan dan kawan-kawan Boboiboy terselamatkan. Namun tanpa diduga Jumbo Saur yang sudah tertimpa bangunan, ia masih sadar dan bangkit kembali. Melihat hal itu, Jumbo Saur menyerang Jumbo Saur dengan kekuatan gravitasi. Dilanjutkan oleh Gopal, dengan kekuatan makanannya berupa. Terkena serangan Jumbo Saur dan Gopal, Jumbo Saur bertambah marah dan menyerang mereka. Melihat kemarahan Jumbo Saur, mereka bertiga berlari. Dengan bantuan kekuatan Ying, mereka bertiga mampu berlari cepat dan selamat keluar bangunan tersebut. Tanpa diduga, persatuan kelompok MES kebenaran datang menolong mereka. Namun, Jumbo Saur yang mengamut menghancurkan atap bangunan, dan menyerang pesawat MES serta menangkap Ying, Yayo serta Gopal. Boboiboy Duri mencoba menghentikan dan merayu Jumbo Saur agar berhenti. Tanpa menunggu lama, mereka berdua mempunyai ide untuk menggabungkan kekuatan keduanya. Duri beralasan, kalau bunga dan matahari digabung jadilah bunga matahari. Solar juga berkata, ia mengaku kalau bunga terkena sinar matahari itu namanya fotosintesis. Yang akhirnya mereka mengambil nama penggabungan dari ide tersebut, kata bunga matahari dan fotosintesis. Hari jadilah bunga matahari. Nama dia proses fotosintesis. Hal itu pun membuat Yaya dan Ying tampak marah berat. Oleh tak? Eeeh, sorry. Mendengar kata sorry dari mereka berdua, si Gopal yang biasa berotak tumpung berubah menjadi berotak cerdas. Wow! Sorry! Solar campur Duri? Jadilah sorry! Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri akhirnya mensetuju ide brilian dari si Gopal. Dan nama yang berasal dari Solar dan Duri menjadi sorry, dijadikan nama penggabungan atau fusion mereka berdua. Solar! Duri! Boboiboy Solar dan Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri akhirnya mereka pun bisa mengalahkan Jumbo Sound dengan kekuatan Boboiboy. Boboiboy Sorry. Kata sorry, bila diartikan sama dengan kata maaf, itu bisa disimpulkan bahwa Boboiboy Sorry muncul dari pesatuan antara Solar dan Duri yang selalu bertengkar. Dan akhirnya mereka berdua berteman dan bersatu dalam wujud elemental fusion. Jadi setelah bertengkar, maka saling memberi maaf, itulah asal-muasal Boboiboy Sorry dari kata sorry, Solar dan Duri serta sorry dari kata maaf. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.